Intro Diketahui terdapat 4 pernyataan, ditanyakan tentukanlah pernyataan yang dapat membentuk sebuah segitiga. Nah langsung kita proses, caranya pertama kita gunakan konsep dari teorema pertidaksamaan membentuk sebuah segitiga. Gimana tuh kak teoremanya? Jadi ketika sebuah segitiga memiliki panjang sisi A, B, dan C, maka akan berlaku apa? A tambah B pasti lebih besar daripada C, itu satu. Yang kedua, A tambah C pasti lebih besar daripada B, dan yang terakhir berarti B ditambah C lebih besar daripada A. Nah konsep atau teorema tiga inilah yang dapat menunjukkan bahwa suatu pernyataan itu memenuhi syarat terbentuk sebuah segitiga atau tidak. Nah kita coba dari pernyataan yang pertama nih, pernyataan yang pertama yaitu 5, 7, dan 10. Misalkan ini itu A, 5 itu A, ini B, dan ini C. Jadi sepanjang pernyataan ke bawah nih, kolom ke bawah itu A, B, dan C. Oke, maka kalau kita tuliskan berarti kan 5 ditambah 7 akan lebih besar daripada 10, gitu kan? Nah 5 tambah 7, 12. 12 lebih besar dari 10 ya. Berarti syarat pertama terpenuhi nih. Oke, kita lanjut kepada syarat yang kedua, A ditambah C. Berarti 5 ditambah 10 apakah lebih besar daripada 7? 5 tambah 10, 15. Lebih besar daripada 7? Terbukti juga. Berarti terpenuhi syarat yang kedua. Nah, lanjut syarat yang terakhir berarti 7 ditambah 10, apakah lebih besar daripada 5? Iyalah, 10 tambah 7 ya 17 gitu kan? Lebih besar daripada 5. Oke, maka pernyataan yang satu ini memenuhi untuk terbentuk sebuah segitiga. Lanjut, kita pernyataan yang kedua. Pernyataan yang kedua yaitu A tambah B lebih besar daripada C. Berarti 6 tambah 7 lebih besar daripada 14. 6 tambah 7, 13. Lebih besar daripada 14. Terbukti ya. Lanjut. Berarti A tambah C. 6 tambah 14. Apakah lebih besar daripada 7 gitu ya? 6 tambah 14 berarti menjadi 20. 20 lebih besar daripada 7? Betul ya. Terbukti juga. Nah, yang terakhir yang C ini. B ditambah C sama dengan lebih besar daripada A. Berarti 7 ditambah 14 gitu ya. Lebih besar daripada 6. 7 tambah 14 berarti menjadi berapa? 21. 21 apakah lebih besar daripada 6? Nah, 21 lebih besar daripada 6. Betul ya? Oke. 6 tambah 7, 13. Oke, oke. Sorry, sorry ini. Pernyataan yang pertama ternyata 13 apakah lebih besar daripada 14? Tidak tepat ya ini ya. Lebih kurang atau kurang dari ya yang ini. Sorry. Next, lanjut lagi. Yang ketiga. Nah, berarti kesimpulannya pernyataan yang kedua ini tidak memenuhi ya dari ketiga syarat ada satu syarat yang tidak terpenuhi. Berarti pernyataan yang kedua tidak memenuhi pembentuk sebuah segitiga. Lanjut ke pernyataan yang ketiga yaitu 2 ditambah 3 dan 5. 2, 3 dan 5 masing-masing sisinya. Berarti 2 ditambah 3 lebih besar daripada 5. 5 lebih besar daripada 5? Salah ya. Harusnya ini 5 sama dengan 5. Maka secara tidak langsung kita bisa dapat simpulkan ini satu syarat saja tidak terpenuhi. Maka pernyataan yang ketiga ini tidak memenuhi. Gitu kan. Nah, berarti kita tinggal gunakan yang terakhir. Kita tinggal pakai pernyataan yang keempat. Apakah pernyataan yang keempat ini benar? Oke. Kita coba satu-satu. 3 tambah 4 apakah lebih besar daripada 5? Nah, iyalah. 3 ditambah 4, 7. 7 lebih besar daripada 5. Oke. Next, pernyataan yang keduanya itu A ditambah C lebih besar daripada B. Berarti 3 ditambah 5 akan lebih besar daripada 4. 3 tambah 5, 8. 8 lebih besar daripada 4. Betul ya. And the last, yang terakhir. Yaitu 4 ditambah 5 lebih besar daripada 3. 4 tambah 5, 9. Lebih besar daripada 3. Betul. Nah, makanya dapat kita simpulkan yang pernyataan keempat juga memenuhi. Oke. Berdasarkan pilihan atau opsi pada soal yang memenuhi pernyataan 1 dan pernyataan yang 4 itu yang mana? Yang B pilihannya ya. Oke. Jadi jawabannya B. Terima kasih telah menonton!